Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan kerja Pak Jokowi ke NTT Nusa Tenggara Timur Nah menariknya teman-teman ketika kunjungan Pak Jokowi Ketika Pak Jokowi ini di tengah jalan sedang memakai mobil Ini banyak orang yang merapat ingin berjabat tangan, ingin mendekat, ingin melihat Pak Jokowi Dan disitulah ini diduga melanggar protokol kesehatan Karena mereka berkerumun Padahal kasus kerumunan ini, ini kasusnya sudah ada teman-teman Ketika Habib Risik kemarin ini mengadakan kegiatan di Petamburan Kemudian di Megamendung ini menjadi tersangka kasus kerumunan Jadi banyak orang berkumpul tidak mengindahkan protokol kesehatan Nah bagaimana sekarang dengan Pak Jokowi yang datang ke NTT Kemudian disambut oleh banyak orang yang ingin mendekat kepadanya Berarti ini masuk dalam kategori kerumunan Bagaimana kalau ini dilakukan oleh kepala negara Kemarin teman-teman ada pernyataan dari pihak istana Bahwa mereka datang itu secara sepontan dan tidak diundang Nah kalau alasannya seperti itu Kemarin juga ketika Habib Risik datang ke Bandara Sukonohata ketika pulang Ini juga disambut oleh ribuan orang dan mereka juga tidak diundang Nah bagaimana melihat seperti ini teman-teman Karena itu tantangan tersendiri bagi Kapolri menyingkapi hal ini Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan lihat beritanya dari kumparan news Anggota DPR asal NTT komentari kerumunan Jokowi Teringat Habib Risik Nah ini teman-teman anggota DPR asal NTT ini mengomentari Melihat potret yang dilakukan Pak Jokowi kemarin ketika datang ke NTT Potret Presiden Jokowi disambut lautan masyarakat dalam kunjungan kerja di Maumere NTT Saat pandemi COVID-19 Menuai sorotan Jokowi menyapa masyarakat dari mobilnya dan membagikan souvenir Jadi di dalam mobil itu Pak Jokowi ini memberikan souvenir Tentu ketika banyak orang yang ada di situ ketika di bagian souvenir tentu akan Berebutan ingin mendapatkan souvenir dari Pak Jokowi Nah ini berarti mengundang orang untuk datang Orang untuk berkerumun Anggota DPR dari NTT Benny Kaharman membandingkan peristiwa Jokowi dengan kerumunan menyambut Kedatangan imam besar FBI Habib Risik siap di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020 Ya perlu dibandingkan teman-teman Karena sama-sama orang berkerumun Pada tanggal 13 November 2020 Kerumunan terjadi lagi saat Habib Risik ke Megamendung Bogor Untuk mengunjungi ponpesnya Akibat peristiwa di Megamendung itulah Habib Risik jadi tersangka Jadi Habib Risik tanggal 13 November Datang ke Megamendung Dan di sana banyak orang yang datang Menyambut Habib Risik siap Dan pada akhirnya Habib Risik menjadi tersangka Habib Risik ditetapkan sebagai tersangka Kaos kerumunan di kediamannya di Petampuran Jakarta Barat Diakini di Bui di Rutan Bareskrim Teringat saya dengan masyarakat sambut Habib Risik Di Bandara Soekarno-Hatta saat pulang dari luar negeri Seolah tidak percaya Bahaya COVID-19 monitor Ucap Benny melalui Twitter Rabu 24 Februari 2021 Ini kita lihat teman-teman Gambar dari Habib Risik Ini memakai mobil Kemudian terbuka mobilnya Dan beliau memberikan aran Kepada masyarakat yang datang Menjemput Habib Risik siap Tetapi pada waktu itu Habib Risik tidak membagikan souvenir Atau tidak membagikan hadiah Itu pun masyarakat datang cukup banyak Cukup besar Dan kalau kita lihat teman-teman Ini tidak mengindahkan protokol kesehatan Kemudian kita juga lihat di bawah ini teman-teman Habib Risik Ini berjalan pakai mobil Terbuka ini Dan disambut kanan kiri oleh ribuan orang yang menjemput Habib Risik Politikus Demokrat bergelar Doktor Hukum UI Ini menyindir fenomena kerumunan Jokowi Sebagai aksi masyarakat yang rela terpapar COVID-19 Luar biasa rakyat Maumere Flores Sambut Presiden Jokowi Mereka tumbah ruah ke jalan Rela terpapar COVID-19 Hanya untuk melihat langsung wajah Presiden Ucap Benny Nah ini kalau kita melihat teman-teman Fenomena yang terjadi di Flores ini memang cukup menarik Dan ini menurut Benny Kaharman ini Seolah tidak takut terpapar COVID-19 Ketika banyak orang yang datang Ini tidak menjaga jarak Tidak memakai masker Dan mereka berkelumun seperti itu Kita lihat videonya teman-teman Nah itu teman-teman terkait kunjungan Pak Jokowi di NTT Ternyata disambut oleh banyak orang Yang disitu tidak memindahkan protokol kesehatan Ini menarik teman-teman Karena kalau kita melihat itu adalah sebuah kerumunan Kerumunan menurut istilah dalam bahasa itu adalah berkumpulnya beberapa orang Atau banyak orang yang sifatnya sementara dan tidak beraturan Ya seperti itu Ini tidak beraturan Itulah yang disebut dengan kerumunan Kemudian teman-teman bagaimana pendapat istana mengenai hal ini Terkait kerumunan dan ini menjadi sorotan publik teman-teman Karena sebagai kepala negara tentu harus memberikan contoh bagaimana masyarakat ini tidak melakukan kerumunan Tetapi yang terjadi kunjungan Presiden Jokowi ke NTT ini jelas merupakan bentuk kerumunan dari masyarakat Kita lihat teman-teman tanggapan dari istana Istana sebut kerumunan sepontanitas masyarakat Soal kerumunan Jokowi Deputi bidang protokol PES dan media sekretariat Presiden Bayi Mahmudin Menyebut momen itu terjadi secara spontan saat Jokowi berada di Maumere Iring-iringan Jokowi berhenti karena ada kerumunan masyarakat yang menunggu Bayi menjelaskan kondisi itu adalah sepontanitas masyarakat menyambut Jokowi Jadi sebenarnya itu melihat sepontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere Menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan kebetulan Mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka Sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat Sekaligus mengingatkan penggunaan masker ujarnya Nah itu teman-teman pendapat dari biaya istana Bahwa sambutan masyarakat ini sifatnya sepontan Dan tentu kalau sepontan ini tidak ada undangan Lalu pertanyaannya adalah apakah kerumunan itu tidak melanggar protokol kesehatan Padahal protokol kesehatan itu cukup jelas Yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan Nah apakah itu bukan termasuk melanggar protokol kesehatan Nah teman-teman saya akan coba perlihatkan sebuah video Di mana dokter Tirta ini berpendapat mengenai Yang terjadi ketika Pak Jokowi datang ke NTT Berikut videonya teman-teman Dokter Tirta gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi Akibat atusiasme warga di NTT Menemui Pak Presiden Jokowi Dodo Jadi gini Pak Presiden Jokowi Dodo Itu sejati adalah simbol negara Yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik masa Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Lilitar Dok saya ketika Jumatan rame banyak yang minta foto Nah hal ini tentunya Satu Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan Bahkan di salah satu video Saya dan beliau sampai dikerumuni orang banyak Ya kedua Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang Tapi antusias dan hal ini harusnya Menjadi refleksi bagi tim protokol R untuk lebih berhati-hati Mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan Jadi ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan Menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan Tetap sehat, tetap semangat Nah itulah teman-teman pembahasan kita kali ini Mengenai kunjungan kerja Pak Jokowi ke NTT Yang disambut oleh banyak orang Yang diduga ini melanggar protokol kesehatan Karena kerumunan ini adalah Bagian dari pelanggaran protokol kesehatan Dan kasus kerumunan ini sudah ada sekarang Yaitu ketika Habib Rizik melakukan kegiatan di Petamburan Di Megamendung Beliau menjadi tersangka dan saat ini ditahan Nah itulah teman-teman perbandingan antara kegiatan Pak Jokowi Dengan kegiatan Habib Rizik Yang mana kalau Habib Rizik ini ditahan Dan menjadi tersangka kasus kerumunan Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax